Konten review kuliner YouTuber Korea, Jiah, sedang menjadi perhatian publik. Di tengah mereview kuliner lokal, Jiah mendadak ditanya-tanyai oleh seorang pria botak, bahkan diajak mampir ke hotel. Kementerian Perhubungan mengonfirmasi, pria botak ini sebagai Kepala Kantor UPB Sangiyani Bandera Kolaka di Sulawesi Tenggara. Kabar terbaru menyebut, Kementerian Perhubungan membebas tugaskan asri. Pembebas tugasan ini dilakukan guna memudahkan penyelidikan lebih lanjut. Kementerian Perhubungan mengakui sangat menyesalkan tindakan asri yang terbilang sangat tidak sopan dan berakhir viral terekam dalam konten YouTuber Korea. Jurubicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, penyelidikan ini juga bagian dari Perintah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menteri Budi memastikan, asri akan dijatuhi sanksi internal bila terbukti bersalah. Hingga berita ini diunggah, Tribun News Network masih menggali info lebih lanjut berkait hal ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!